Tim Advokasi Reaksi Cepat atau TARC menilai Bawaslu Sukoharjo tebang pilih dan berat sebelah dalam kasus Selamat Ma'arif. TARC akan melaporkan Komisioner Bawaslu Sukoharjo ke DKPP karena tidak memproses kasus Timses Paslo 01 saat berkampanye di Desa Duet Sukoharjo beberapa waktu lalu. Tim Advokasi Reaksi Cepat atau TARC menilai Bawaslu Sukoharjo tidak adil dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana kampanye Ketua Umum PR212 Selamat Ma'arif. TARC menyebut, orasi yang dilakukan Selamat Ma'arif pada saat tablik akhbar di Solo bukanlah bentuk kampanye. TARC pun membandingkan kasus Selamat dengan kasus Ibuda Jokowi yang mengunjungi penjualan asli lewat di Desa Duet bagi Sukoharjo pada 15 Januari 2019 lalu. Selain tanpa surat pemberitahuan kampanye, terdapat nomor dan gambar salah satu capres yang ada di pakaian beberapa relawan. Saat itu Komisioner Bawaslu Sukoharjo Eko Budianto menyatakan hal tersebut sebagai pelanggaran administratif dan hanya memberikan surat teguran kepada TKN. Jadi kalau Bawaslu mengatakan hanya memberikan semperitan atau peringatan, saya menilai ini mangro. Kalau memang tidak salah, kenapa dikasih peringatan? Kalau salah, kenapa pasalnya sama kampanye tanpa izin 280, yang satu tetapan tersangka, yang satu cuma dikasih peringatan sama. Selamat Ma'arif itu kalau mau dicari, dicari-cari pasalnya dipaspaskan, menurut surat panggilannya 280 itu ada kampanye tanpa izin. Nah ini juga sama. Jika Komisioner Bawaslu Sukoharjo tidak memproses kasus Ibunda Jokowi, TRJ berencana akan menggugar secara perdata dan akan melaporkannya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP karena dianggap tidak adil. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septyantoro, ANYUS melaporkan.